Pemirsa, jumpa lagi dengan 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 Pemirsa, Pemirsa, Pemirsa Selamat sore, Pak Selamat sore Strategis sebenarnya yang akan Terjadi Pertama, ketika KUB itu terjadikan Ini kan persoalannya kan pemenuhan modal Dalam undang-undang perseruan Kalau modal disetor Dengan jumlah segitu Pemegang saham Pengendali atau Mayoritas itu kan jatuh ke tangan pihak luar Sedangkan yang selama ini Bank ini sudah dibangun dari Sekitar dari 62 Sudah sekitar 62 Tahun ini Coba kita bayangkan bagaimana Ketika Dengan aset sekitar 17 triliun ini Dalam seketika saja Bisa dikuasai oleh Pihak luar dengan Hanya menyator 600 miliar Nah, yang berikut Yang kedua adalah Kalau ini terjadi Maka Dividend yang akan dibagi ini kan Tentunya akan Porsinya sudah Berkurang dari pihak Pemda Yang selama ini menjadi Pemilik Mayoritas Saham di Bank NTT Nah, hal ini yang perlu Kita perhatikan Memang dalam POJK itu disarankan Kalau KUB Ada misalnya Ahli teknologi Ahli SDM Dan lain sebagainya Itu kan Normatif saja Sebenarnya Tanpa KUB pun Kita bisa melakukan itu Sebenarnya Ya, tentang Digitalisasi Perbaikan IT Perbaikan Itu semua itu bisa Nah, tetapi sesungguhnya Yang perlu menjadi pertanyaan Yang perlu kita kaji adalah Apa upaya Manajemen selama ini Selama 4 tahun ini Gitu Dengan Selama ini kan Pemerintah Pemisi Dan Kabupaten Kota Juga menyutur modal Ke Bank NTT Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Awal adalah Bagaimana pengelolaan modal yang ada selama ini Apakah sudah maksimal atau belum Kan ternyata kalau kita lihat dari angka-angka Apa ya Keuangan yang ada Ya ternyata kan Bank NTT kan cenderung menurun Gitu Menurun kinerjanya Ya, dari sesisi Laba Itu sangat-sangat jauh Menurun drastis Sehingga Penambahan modal ini Yang dibutuhkan ini kan Sebenarnya kan harus dilihat juga dari Sisi kinerja Kan sebenarnya penambahan modal ini Kalau dari sisi tingkat kesehatan Bank Itu kan Hanya salah satu Unsur Disitu ada Tata kelola GCG Good governance Kemudian profil risiko Kemudian ada kemampuan untuk Menghasilkan laba Laba rugi Kemudian baru terakhir itu Modal Nah, kenapa kita langsung menyentuh modal Sedangkan Ketiga Komponen ini kan Kita tidak Tidak bahas tuntan Padahal Kalaupun dengan modal yang sedikit Tapi kalau Ketiga komponen itu Yaitu tata kelola Gini Apa namanya profil risiko Dan kemampuan untuk menghasilkan laba itu Bagus Ini kan kebijakan manajemen Kalau ini bisa Tentu modal ini kan bukan persoalan yang serius sebenarnya Ya Pak Ishak Saya potong sedikit Saya tertarik dengan Pandangan Pak Ishak Bahwa Pemenuhan modal itu adalah Satu dari empat Satu dari empat unsur Yang Dianggap penting Tadi Pak mengatakan bahwa Pertama itu kita melihat profil risikonya Seperti apa Kedua GCG Good corporate governance Atau tata kelola Ketiga Laba Baru permodalan Nah yang Saya ingin tahu begini Pak Ishak Apakah memang ada korelasi Misalnya Tiga unsur tadi itu terhadap modal Katakan GCG Tata kelola Apakah memang ada hubungan Ada korelasi antara GCG dengan permodalan Mungkin saya pingin gali dari Pak Jadi baik GCG itu kan Tata kelola itu kan Samaya Punya hubungan yang Apa ya Hubungan lurus lah ibaratnya Berbanding lurus Ya GCG profil risiko itu berbanding lurus dengan laba Artinya Semakin baik Tata kelola Ya Semakin baik Tata kelola Kindernya semakin baik Misalnya laba semakin bagus Ya Tentunya kan Pembagian dividen semakin baik Itu kan bisa Dijadikan Penambahan kemodal Nah coba baik Dalam 4 tahun ini Laban menurun terus Akibatnya dividen menurun Ya Bagaimana kita mau Buat kebijakan untuk semua Dividen itu dikasihkan Sistirakan kemodal Kalau 4 tahun ini Pertumbuhannya Growthnya bagus Tentu dengan mudah Pemenuhan modal ini 3 tim ini kan bukan Persoalan yang serius sebenarnya Ya Begitu Siap Jadi kita bisa dapat Kita petik disini ya Bahwa Semakin baik Pengelolaan Tetap kelola Maka permodalan ini Akan baik Ya Contoh konkretnya Misalnya begini pak Kita mendengar cerita Bahwa Posisi NPL Hari ini banget Jadi kan tidak baik-baik saja Dan performilongnya Cukup tinggi Artinya Pengelolaan kredit Ini berdampak Pada modal juga kan Betul Betul Mungkin Saya ingin kali teknisnya Detailnya Kalau ini Hubungannya bagaimana pak Jadi begini Presentasi peningkatan NPL Itu akan menggerus modal Siap Di cadangan Di cadangan Karena ada cadangan pembentukan CKPN Oh iya Itu dihitung Dari modal Jadi Kalau Pengelolaan aktif Apalian itu bagus Kreditnya bagus Tentu modalnya kan terjaga Nah Kalau Kredit itu dilakukan dengan tidak prudent Dan menimbulkan persoalan di Agio Progrif yaitu Kredit ini banyak bermasalah Ya akibatnya kan Tergerus modal ini Betul Tergerus modal Sepakat Akuntansinya memang Demikian Itu Itu yang satu Pak Isha Kemudian begini Saya melihat Ada semacam Ketidakwajaran lah ya Ketidakpantasan Penetapan Ketentuan modal 3 triliun Untuk bank Seluruh Indonesia loh Seluruh Indonesia Itu artinya bahwa Indonesia Barat Menyetarakan Dengan Indonesia Timur Kita di Indonesia Timur Padahal kita tahu Kemampuan finansial kita Kemampuan fiskal daerah kita Itu kan berbeda Dengan kemampuan fiskal daerah Di Indonesia Barat Ya Bagaimana Menurut pandangan Pak Gira-gira Ini sepertinya Kita mau disetarakan Dengan Bagian lain dari Indonesia Yang Kemampuan fiskalnya Itu jauh lebih bagus Ya jadi Baik Menurut saya sebenarnya Penerapan khusus buat BPD ya Ya Itu Perlu Tidak bisa disemaratakan Seharusnya Ya Harus Dilihat Kondisi keuangan masing-masing daerah Contoh NTT NTT ini kan provinsi termiskin Ya Bagaimana disetarakan dengan Bank Jabar Jadi Jabar dan DKI yang Provinisinya baik Ya Tentu saja Pengelolaan PAD kita saja berapa Kalau mau dihitung Bank NTT sekarang aslinya 17 triliun PAD kita sekitar daya 6-8 T 6-8 T Wow Bank NTT ini kan sebenarnya sudah 2 kali lipat Jadi sebenarnya ini sudah 2 provinsi Ya Sebenarnya Aslinya Begini besar Nah Yang berikut bahwa Kemampuan Daerah dan kemampuan masyarakat Ini kan juga terbatas Ya Sehingga sebenarnya Penerapan ini tidak bisa disemaratakan Semua BPD Ya Harus dipilih-pilih sesuai dengan Kondisi Fiskal Fiskal dari masing-masing daerah Ya Ya Pak Yusuf Nah Kita kembali kepada Akar soal kita ini Ternyata Barang ini bukan baru Di tahun 2023 Peraturan ucikan oleh penggunaan modal ini Artinya sudah ada Lama dari tahun 2020 Ya Menjadi pertanyaan Hampir dari tahun 2020 sampai sekarang Ada penyertaan modal terus Penambahan penyertaan modal yang dilakukan oleh para penggunaan saham Dalam hal ini Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi NTT Minus di saat Covid itu memang Saya melihat tren tata memang tidak ada penyertaan selama Covid Cuma dua tahun Tapi selebihnya Ada ya Artinya Secara Teori ekonomi Secara kita yang belajar ekonomi Modal saya store Dengan harapan saya akan mendapatkan untung Ya Itu dimana-mana ada optimisnya seperti itu Artinya cara untuk mendapatkan untung atau laba adalah pendapatan Dikurangi biaya Orang yang membelah itu Ya Menjadi pertanyaan Kalau toh memang sampai pada ujungnya Ini masih ada kekurangan 600 sekian bilyar Pertanyaan kritis Apa yang dilakukan kinerja selama dari tahun 2020 hingga sekarang Ya Sehingga pada saat di ujung Di ujung Mereka harus mengeluarkan 600 bilyar Dan ini diambil Ini direspon oleh DPR Melakukan RDP Dan keluarlah bahasa bahwa Bank ini perlu diselamatkan Eh Karena kekurangan kumuman modal ini Selama Eh Sebanyak Sebesar 600 bilyar Saya menanggapi pernyataan Pak Ishak tadi Aset kita 17 triliun Jangan karena hanya kurang 600 bilyar Terus bank ini juga Yang sudah 60 bilyar kita bangun Secara berdarah Ya Setidaknya kepemilikannya menjadi Tidak mayoritas Tidak mayoritas Ya Artinya kan tidak mayoritas Ini kan soal Diksi yang dipakai Tetapi kan Kalau kita orang awam kan bahwa Pemilik terbesar adalah orang lain Berarti kita ini kuok kosong Ini seperti itu Yang lagi tren sekarang Kita ini kuok kosong Ya Nah Menjadi pertanyaan kritis Apa sih yang dilakukan oleh BIN Selama Persiapan menuju pemenuhan modal ini Dari tahun 2020 Nah Cara ukurnya Pak Yedi Kita lihat Nerajak keuangan mereka Apakah bertumbuh dengan baik Atau tidak Kalaupun tidak bertumbuh dengan baik Kata-kata Kalaupun tidak bertumbuh dengan baik Karena tidak beroperasi dengan data data sebelum Kalaupun tidak bertumbuh dengan baik Nah Menjadi pertanyaan selanjutnya Apakah bank DKI Katakanlah bahwa Skenario kerjasamanya dengan bank DKI Apakah bank DKI Berani Untuk menempatkan Rp600.000? Kita omong ini sebuah bisnis Kalau bisnis rugi Ngapain dia mesti tempatkan duit Rp600.000? Mendingan duit itu dia tempatkan di bank lain Itu tempat bunga Dia mesti saja kan Iya Dari pada ketika tempatkan Di bank yang notabene Kinerja keuangannya jelek Percuma Nah Untuk itu Mungkin kita Pak IDI Atau Pak IDI Atau Pak IDI Kira-kira bagaimana sih Kinerja bank Eh Manajemen saat ini Dari tahun 2020 Mempersiapkan pemenuhan modal ini Cara mengukurnya Kita mengukur lewat kinerja keuang Bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian Masyarakat entity khususnya yang awam Tentang angka-angka yang berheter luas Tentang angka-angka yang berheter luas Dan saya Bapaknya Jadi baik Saya pikir Kita harus melihat laporan keuangan Itu adalah angka-angka penilaian yang fair Kalau kita melihat angka-angka keuangan Mungkin coba bisa ditampilkan Angka-angka keuangan Nah coba kita lihat Dari aset Aset ini Trendnya itu kan Aset itu terus bertumbuh Dari tahun 2019 14,5 T 2020 14,7 Naik sedikit Kemudian 2021 2016 Mungkin bagian awam Pak Kita ngomong aset dulu nih Kalau aset itu bertambah Berarti kekayaan bertambah ya Pak Iya Kekayaan juga bertambah Biar pemirsa bisa mengerti Kekayaan harta banget Makin hari makin bertambah Oke Pak Silahkan Pak lanjut Pak Jadi Bahkan 2022 itu sudah 17 Triliun Dari aset itu kan ada kredit Ya kredit yang diberikan Itu terus bertumbuh signifikan Dari 10,2 tahun 2019 Sampai 2022 itu sekitar 11,8 Jadi berarti Kalau kita lihat Angka kredit ini Berarti di pasar itu Cukup baik Ekonomi NTT Fundasi Fundasi Ekonomi NTT ini sebenarnya Cukup baik Karena menyerap Dananya cukup besar Ini kan bukan Baru dari Bank NTT Belum dari Perbankan yang lain Nah kalau coba kita lihat Di dana pihak ketiga Bagaimana respon masyarakat Terhadap Bank NTT Ya Kita lihat di Dana pihak ketiga Ternyata Ya cukup Datar saja Saya lihat disini Karena dana pihak ketiga Itu dari 10,8 Kemudian 2020 2019 10,8 Kemudian 2020 2020 itu 10,2 Agak menurun Ya 2021 itu Naik 12,4 Dan 2022 itu 12,7 Ya saya pikir ini Ya tidak terlalu signifikan lah Pertumbuhannya Kenapa ini terjadi? Karena memang tadi Kita sudah bahas pertahan bahwa Fondasi Fiskal NTT Dan keadaan Kemisikan ekstrim ini Sebenarnya mempengaruhi Uang yang beredar Sehingga Daya Tabung mereka Untuk menyimpan ini Kan orang lebih banyak untuk pakai Untuk pengeluaran Untuk Settingnya Tetapi Kalau kita lihat angka-angka ini Sebenarnya Cukup optimis Ya karena Ada sekitar 12,7 triliun Yang ada di Di Bank NTT Nah Sebenarnya Dari angka ini Sebenarnya Dan kalau kita Lebih detail lagi Coba di Angka Tahun 2023 Kita lihat tabungan Kita lihat angka D ketiga ya Setelah trendnya Dpk 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 Kalau kita lihat disini Ya Dpk 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 2023 Dpk 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 Nah, terkait dengan pemenuhan modal, sebenarnya kalau kita mau pakai out of the box dan berpikir itu tidak normatif dan tidak normatif saya tentang oh kita KUBS saja, sebenarnya kan kita bisa memberi opsi. Ya, opsi dalam sejarah BPD itu baru pertama kali BPD itu menjual saham seri B itu bank NTT. Nah, saham seri B ini sebenarnya saham sejarah, kebetulan waktu saya ada di bank NTT waktu itu sudah cukup terlibat dalam persoalan ini. Jadi, bank NTT itu muncul karena pada waktu bank NTT itu masuk dalam program rekapitalisasi tahun 1998, modal kita itu kan terbatas sekali dan bahkan hampir akan ada persoalan serius dengan permodalan itu karena para pembahasan belum berani menyentuh modal pada waktu itu, sedangkan harus dipenuhi. Sehingga pengurus pada waktu itu yaitu Bapak Gubernur Almarhum Bapak Pitalo, Bapak Komisian Utama Pak Ufi waktu itu, kemudian Pak Amos Korputi waktu itu, mereka lah yang mempasang badan waktu itu. Menjaminkan diri dan harta mereka, masuklah saham seri B tersebut. Nah, sebenarnya kan pola ini kan kita bisa pakai untuk memenuhi kekurangan modal yang 0,1 triliun ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat angka-angka di depositor saja, ini kan ada 6,3 T. 6,5 ya kalau tidak salah. Artinya bisa kita katakan begini Pak Isha, pintu masuk untuk memenuhi 3 triliun salah satunya adalah opsi saham seri B. Apakah seperti itu maksudnya? Jadi gini, kalau kita lihat posisi di depositor 6,5 T. Tidak mesti KUB ya Pak? Tidak mesti KUB. Sehingga tetap menjadi milik kita kan. Nah kan 600 miliar ini kan kalau kita angka-angka 6,5 T ini kan kecil itu angka itu. Tapi gini Mas, ini kan RDP-nya sudah terjadi. Dan sudah ada pernyataan dari pihak Komisi 3 bahwa. Nah ini jadi pertanyaan, ini pertanyaan Bapak sebagai seorang bankers menawarkan opsi itu. Untuk lewat depositor 6,5 T itu. Ini jadi pertanyaan, manajemen paket TTI saat ini berpikir itu tidak? Ya semoga podcast ini. Jadi artinya begini, dengan 600 miliar, 700 miliar lah. Kita tawarkan ke masyarakat. Ini salah solusi loh. Kita membuka diri untuk menjual saham seri B. Kenapa penting ini juga kita lakukan? Supaya apa? Kontrol terhadap bank NTT itu adalah kontrol masyarakat. Sehingga kinerja bank NTT ini kan milik kita bersama, kebang kita bersama. Daripada kita kasih ke orang luar dengan 650 miliar. Dan seketika punya ini bank pindah ke tangan orang. Pemilik mayoritas lain mereka. Mending kita tanggung renteng saja ini. Ini soal. Semua kita buka saham seri B, siapa yang bersedia. Saya pikir ini solusi yang murah meriah. Tinggal pindah buku saya selesai ini. Dari deposito pindah ke? Tidak datang. Tinggal semua debit nasabah yang bersedia. Tinggal bikin semacam pernyataan atau apa. Kita buat saham selesai. Saya pikir menarik juga ya. Bahwa instrumen investasi itu bukan satu-satunya tabungan, deposito, atau giro. Ini mumpung ada kebutuhan modal oleh korporasi. Maka privat pun sebetulnya dia bisa masuk menyertakan dananya. Seberapa dananya yang mampunya dia. Untuk diinvestasikan ke bank sebagai pemegang saham seri B. Saya pikir ini menarik ini. Solusi yang ditawarkan. Ini solusi dari hasil perbincangan di podcast ini. Apakah dari belas memungkinkan itu? Untuk geleber kepada masyarakat umum khususnya masyarakat DTT. Untuk alihkan sebagian. Atau menerima dalam bentuk saham seri B. Penyertaan modal kebangan itu dalam bentuk saham seri B. Apakah itu dimungkinkan secara rilas? Jadi gini. Kalau kita menuju kepada undang-undang PT. Kan penyertaan modal kan sah saja. Kalau persero mau menjual sahamnya kan. Tidak soal. Karena ini sudah menjadi sejarah di bank nanti bahwa pernah ada saham seri B. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang lagi ada. Malah kan rencana saya dengar isu katanya mau ditutup dan diambil alih dan lain sebagainya. Saya pikirkan ya alangkah lebih baik yaitu saham seri B itu dipupuk saja. Diok ke masyarakat. Mungkin saya bisa respon apa yang dimaksudkan oleh Bank Fatur tadi ya. Mungkin dia tidak linear seperti itu ya. Bahwa serta-merta tabungan atau deposito giri itu bisa menjadi disertakan modal. Setidaknya mau memberikan gambaran potensi Nusa Tenggara Timur gitu loh. Dari Bank NTT saja. Website Bank NTT hari ini menceritakan bahwa kita punya potensi dana itu ada kurang lebih 12 triliun. Potensi kita. Potensi dana. Itu baru dari Bank NTT. Belum di bank-bank lain kan. Artinya sebetulnya kalau misalnya kita mempunyai goodwill. Pemerintah mempunyai goodwill yang niat yang baik. Maka potensi yang ada di daerah ini kan digugah, dibangun, diliterasikan. Bahwa instrumen investasi yang memungkinkan saat ini adalah salah satu adalah penyertaan modal dalam bentuk saham seri B. Jadi kita membangun semacam sebuah literasi baru. Opsi-opsi baru bagi pemilik-pemilik dana yang lagi idle, yang tidak digunakan. Itu bisa disertakan dalam ini. Tentunya regulator dalam hal ini OJK perlu memikirkan itu. Ya, saya kira selama Republik ini masih ada kebutuhan, masih ada gerakan ekonomi. Maka segala regulasi bisa dibuat. Udah saja orang amandemen. Udah 45 loh di orang amandemen. Karena untuk sebuah kepentingan yang lebih besar. Ya, bukan tidak mungkin ide yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi bahwa potensi dana di Nusa Tenggara Timur hari ini ada 12 triliun. Mengapa itu tidak dipandang, tidak dilihat sebagai sebuah potensi yang bisa kita gerakan untuk keinvestasi ke dalam instrumen asam seri B. Tapi ini kita diskusi harus berangkat dari rasa pesimis. Saya sebagai pemandu acara ini harus berangkat dari rasa pesimis dengan penjelasan-penjelasan tadi. Sekarang ini bulan April. Kita diberi waktu hingga Desember. Apakah? Katakan bahwa kita kesempatan dulu kalau ini. Karena kalau ini itu merupakan way out dan jalan terakhir satu-satunya. Kalau ini menggantikan upaya lainnya. Apakah dengan tawaran solusi tadi kita lempar saham seri B kepada publik dalam hal ini khusus masyarakat di NTT. Apakah bisa ini terkejar dari bulan April sampai September? Jadi begini, kalau mau saya lihat komposisi ini kan. Dan negeri kan ada di bank NTT. Kemudian ini kan dana masyarakat. Ditawarkan saja ke masyarakat. Dijelaskan kepada masyarakat dengan baik. Perbaiki tata kelola. Perbaiki profil resikonya, komitmennya. Kemampuan menghasilkan labanya itu dijelaskan kepada masyarakat. Transparansi itu harus dibuka sesuai dengan GCG tersebut. Sehingga masyarakat tahu. Sehingga masyarakat merasa bahwa bank NTT harus ditolong bersama. Karena itu dunia ada ini bukan dunia tidak ada ini. Dan hanya ada ini. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit apa yang dipertanyakan oleh bank faktur ya. Bahwa tinggal beberapa bulan lagi. Mestinya bulan Juni nanti ini sudah harus disampaikan. Ada pun nanti bulan Desember adalah finalnya. Bulan Juni ini sudah pasti harus disampaikan. Nah kalau kita merujuk di POJK 12 2020 tentang konsolidasi pemenuhan modal 3 triliun. Sebetulnya ada tiga di situ. Pertama, bank yang tidak memenuhi modal 3 triliun akan dilakukan merger paksa. Satu, merger paksa. Kedua, dilakukan likudasi. Ketiga, turun status menjadi BPR. Di downgrade. Saya langsung potong. Ini saya dengar kata paksa ini kan konotasinya negatif. Maksudnya merger paksa ini seperti apa, Pak? Jadi ada sebuah otoritas yang ada di OJK untuk memastikan seluruh bank harus digabung untuk memenuhi. Itu sifatnya mandatory, bukan opsional. Jadi otoritas akan mengambil alih ketimbang dia likudasi. Dia akan menentukan dengan tentu mekanisme-mekanisme teknis yang ada di OJK. Bank-bank mana gabung kemana. Bank B gabung kemana. Bank C gabung kemana. Tapi itu merupakan opsi. Saya pikir begini, kita berpikir yang terburuk. Seperti kata Pak Bung Fatur tadi bahwa kita harus berangkat dari posisi pesimis. Saya pikir benar sih, kita melihat realita yang ada ini, kita agak pesimis sih. Tetapi ini ada satu, apa namanya, kalau kita lihat teori of the world effect. Teori akibat ganda. Kalau diperibahasa itu, bahkan ibarat makan buah si malakama. Makan bapak mati, tidak makan mama mati. Pilih yang mana. Jadi saya pikir, kita terapkan teori of the world effect. Teori akibat ganda apa yang kita terapkan di sini. Kalau saya, kita ambil risiko yang paling minimal. Risiko yang paling minimal saya kira adalah kita terima jadi BPR. Kita menjadi BPR itu hanya sebuah status loh. Hanya memang saja mekanisme tertentu yang hilang nanti di laluritas giral. Tetapi kita memastikan bahwa kita berada pada BPR untuk periode misalnya 2 tahun. Sambil mempersiapkan modal kita, mencapai 3 triliun untuk kita naik kembali. Upgrade lagi. Setelah kita di downgrade menjadi BPR, kita memenahi modal kita untuk mencapai 3 triliun dengan opsi-opsi mungkin tadi. Adalah pelemparan saham siri B ke publik. Kedua. Atau Pemda nanti, kondisi fiskal Pemda. Akannya Pemda memaksakan diri itu. Saya pikir kalau kita untuk 3-4 tahun ke depan menjadi sebuah BPR, menurut saya sih hanya sebuah nama. Tapi secara pendapatan, income, menurut saya tidak terlalu berkurang. Kenapa tidak terlalu berkurang? Karena begini, korbisnis bank NTT saat ini adalah dari kredit. Ada pun pendapatan dari Giral itu, yang merupakan hal yang akan hilang kalau kita menjadi BPR karena Giral. Itu Febis income, pendapatan-pendapatan. Nah, itu tidak terlalu besar. Ketimbang kalau kita ambil langkah untuk, maaf kata, kita menjual diri kita ke luar NTT, maka itu sangat sulit untuk bisa kita beli kembali. Kecuali kalau misalnya negosiator-negosiator kita di tingkat baik secara politik maupun secara bisnis, orang-orang handal, misalnya di dalam PKS nanti, mereka mencantumkan klausur bahwa kita akan membeli kembali saham yang kalian sertakan ke sini. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya, kami tercapai. Kecuali itu. Saya pikir ya, ini opsi yang pikiran dari kita sore ini yang bisa kita gagas. Kita harus menciapkan negosiator-negosiator handal. Itu lingkupnya politis dan bisnis. Tidak bisa cuma bisnis saja. Kenapa politis? Politisnya begini, karena saya senang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ishak bahwa sepertinya NTT juga disetarakan dengan provinsi lain loh untuk pemenuhan modal. Padahal kondisi kemampuan fiskal daerah kita ini kan tidak sama dengan di Jawa, di Indonesia Barat. Di Indonesia Timur fiskal kita tidak. Oleh karena itu, supaya kita terima resiko karena ini sudah disabdakan oleh Jakarta, sudah disabdakan oleh UJK bahwa 2024 harus 3 triliun. Meskipun kami miskin, kami harus paksa. Kita jangan paksa diri deh. Sudah, kita tetap beper aja. Kenapa? Gini, Pak Yede. Saya kok jadi kecewa karena pesakit hati kalau statusnya turun. Itu yang pertama. Dan saya pikir, para pemegang sahab juga tidak mungkin akan mengambil opsi itu untuk statusnya turun. Ini soal gengsi daerah. Ini soal gengsi daerah. Artinya kan, kalau memang ini, soal barang ini bukan tiba-tiba datang. Sudah dari 2020. Seharusnya sudah dipersiapkan dari 2020. Oleh kepengurusan lagi NTT. Artinya bahwa pesakit terakhir mereka tidak mampu untuk mempersiapkan itu, mereka gagal. Mereka gagal untuk mempersiapkan itu. Soal ini hal yang sangat prinsip. Hal yang sangat prinsip. Harap kegundahan kita, kegundahan Pak Fatur, kegundahan kita selalu sore inilah, menjadi kegundahan politisi, pebisnis kita, manajemen semua, pemegang saham, untuk berpikir jangan sampai lah down rate. Tapi kalau pun tidak ya, seperti saya katakan tadi ya. Kalau saya pemegang saham, Pak Ishak, Pak Edith, saya pemegang saham, saya akan ikuti tawaran-tawarannya sepertinya. Kedua-kedua, dengan ikuti tawaran-tawarannya, terus, mengevaluasi kinerja daripada kegurusan sekarang. Kalau saya pemegang saham, mengevaluasi kinerja kegurusan sekarang. Setuju. Saya mungkin tambahkan, kenapa penting itu evaluasi? Karena begini, Pak. Tadi Pak Ishak juga di awal sudah menyatakan, bahwa, pemenuhan modal 3 triliun itu adalah, satu dari empat unsur kinerja sebuah bank. Masih ada tiga lagi. Yang pertama itu tadi adalah, profil risiko. Ada delapan risiko. Risiko yang bank. Nah, risiko ini berdampak pada modal. Profil risiko. Kedua, ada namanya GCG. Itu Good Corporate Governance. Atau tata kelola yang baik. Misalnya perilaku. Perilaku itu banyak hal. Perilaku bisnis. Kemudian integritas. Itu juga berdampak pada modal juga. Nah, kenapa kita langsung omong modal, tapi tidak bicara yang dua ini? Pedar ini merupakan, aku masih akibat. Akibat dari GCG dan profil risiko, berdampak pada modal. Mestinya, kalau misalnya kita mau fair, harus holistik bicara ini. Mulai dari GCG, profil risiko, kemudian rentabilitas, atau laba, baru kita mau modal. Ini ucup-ucup, sekarang kita, NTT yang miskin ini dipaksakan untuk memoga modal tiga triliun. Kita percayalah, bahwa niat baik negara ini bagus. Untuk daya saing perbankan nasional itu baik. Modal harus ditingkatkan. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika engkau memaksakan modal tiga triliun, apakah memang GCG negaranya udah baik? Integritas pengurus ini sudah baik, manajemen. Maka masuklah apa yang dikatakan oleh Pang Fatu. Kita harus evaluasi. Masalah ini, Masalah ini, saya tetap, saya warna awap ini. Maka bisa, tapi ini kurang menjalankan di dalam perbankan. Artinya kalian bisa melihat, modal selalu disuntik terus. Modal selalu disuntik terus, bertumbuh kredit, tapi saya harus cekan untung ini. Ada duit, bank ini ada duit. Pemikiran awap saya. Artinya ini sudah disisihkan, di dalam cadangan, untuk cadangan perondalan, untuk pemunuhan tiga triliun ini. Kok sampai terakhir kurang 600? Terus, harus ada RDP, dan harus pemerintah bicara, di media, bahwa harus, mari kita mencari solusi terbaru, untuk mengelolongkan bank NTT. Terus menjadi pertanyaan, pengurus, kamu kerja apa? Iya. Dan maaf Pak, Bang Fatur. Selama ini, seperti kacamata kuda aja, seolah-olah opsi itu hanya KUB aja. Iya. Seolah-olah itu hanya KUB. Tidak ada opsi lain. Padahal baru tahu tadi ada yang terlalu itu. Bahwa memang sebetulnya, saham seri B itu ada saham privat, yang bisa kita lempar ke publik, untuk disertakan. Potensi ada, tadi kita lihat, ada 12 triliun. Untuk bank NTT, 12 triliun. Belum lagi di bank-bank lain ya, di kooperasi-kooperasi. Kooperasi-kooperasi juga sebuah potensi ekonomi loh, bisa saja kooperasi beberapa yang, mereka mau bersinerja, membeli saham bank NTT, menyertakan saham, bukan membeli ya, menyertakan saham, bisa saja kan. Iya. Artinya, kita sudah di pengujung ini, Pak Ishak, Pak Edi, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah, kita berserah kepada pihak pengambil keputusan, yang memiliki otoritas penuh, dalam hal ini, membeli saham, mengendali dan membeli saham. Kira-kira mereka melihat bank NTT ini seperti apa. kalau memang, kalau memang mau melihat bank NTT ini semakin terpojok atau semakin terjun bebas, maka kita akan hidup. Tetapi, kalau memang mau ingin bank NTT ini yang kita cintai ini makin kembali, mari kita sama-sama memberikan masukan yang konstruktif dan evaluasi secara menyeluruh. kira-kira kelemahan kita mengelola, 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 sehingga kita mengambil solusi yang terbaik untuk kepentingan bank NTT. Sebelum saya tutup, Pak Ishak, mungkin closing statement terkait dengan ini. Jadi baik, kalau dari sisi saya bahwa kita harus membangun optimisme. Bahwa bank ini akan tumbuh sehat ke depan. Dan kemudian masyarakat NTT juga menaruh harapan yang besar kepada bank ini dan punya tanggung jawab bersama. Sehingga dalam waktu 6 bulan ke depan ini saya optimis. Bahwa kalau ini opsi ditawarkan ke masyarakat, masyarakat akan menyambut baik. Bahkan kami juga yang bagian dari bank NTT yang ada di luar saat ini, kami akan melakukan yang terbaik juga untuk menjaga agar bank ini tidak jatuh ke tangan, kepemilikan mayoritas ke tangan orang lain. Itu pasti. Nanti setelah penghujung ini baru kita bisa lihat kekurangannya berapa tinggal nanti kan disertakan. Ataupun kalau opsi itu ditawarkan, kalau kita mau turun status sekalipun ke BPR pun, itu kan hanya beberapa waktu. Tidak ada soal. Yang penting ada komitmen untuk penambahan modal ini. Dijakkan oleh salam sirwis jual, masyarakat mengambil, setelah dipenuhi kan langsung status bisa berubah. Jadi kan tidak ada soal. Jadi kalau menurut saya, opsi KWB itu mungkin tidak perlu. Kalau ada keinginan kuat untuk kita mempertahankan bank ini dengan salam siri B yang sudah menjadi sejarah, bagaimana salam siri B ini dipakai di bank NTT ini sudah pernah ada. Lanjutkan saja. Baik, terima kasih Pak Isat. Saham bank NTT terdilusi. Dimiliki oleh... Jadi itu yang urgen. Bahwa KUBI itu penting tapi tidak urgen. Kedua, bangunlah sifat teachable. Teachable itu belajar saja. Mau belajar, mau diskusi. Saya terima kasih banyak sekali sore ini Bank Faktur mengundang ke studio Bank Faktur untuk kita bincang-bincang. Kita bisa mengolah gagasan. Aduh, apa namanya. Mengelaborasi pikiran-pikiran. Untuk sama-sama membangun 62 tahun bank NTT yang kita sudah dirikan. Termasuk di dalamnya perjalanan itu sejarah itu ada saya dengan Pak Isak. Dan hormat untuk Bapak Amos yang telah bersedia memberikan salam siri B untuk menyanggah kondisi saat itu sehingga bank NTT bisa selamat. Itu mungkin yang bisa saya tampakkan. Terima kasih Pak Edi. Baik pemirsa. Demikianlah bincang-bincang sore kita ini dengan dua narasumber saya yang sangat berkompeten. Yaitu Bapak Isak Edward selaku mantan Direktur Utama Bank NTT. Dan Bapak Edi Gagus selaku mantan pejabat eksekutif Bank NTT. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi saya mengajak kita seluruh masyarakat NTT yang menyaksikan tayangan ini. Marilah kita sama-sama memberikan solusi yang cerdas, solusi yang konstruktif untuk perkembangan bank yang sama-sama kita cintai Bank NTT ini. Lebih baik dari sekarang dan terus berkembang semangat baik. Terima kasih buat kebersamaan kita Pak Isak, Pak Edi. Pemirsa, demikianlah perkembangan kita sore ini dan sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!